Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang saya cintai dan saya sayangi Semoga Allah SWT menjaga kesehatan kita Di masa pandemi COVID-19 Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agus Haryanto Di sini saya mengampu mata pelajaran paket program pengolah angka atau spreadsheet Di kelas 10 Akutansi Keuangan Lembaga atau 10 AKL Selanjutnya kita akan masuk pada materi pembahasan Oke selanjutnya kita masuk kepada materi spreadsheet kita hari ini Pertama tentang kompetensi dasar Menjelaskan standar operasional prosedur atau SOP paket program pengolah angka di perusahaan 4.1 mengevaluasi standar operasional prosedur atau SOP paket program pengolah angka di perusahaan Selanjutnya adalah definisi standar operasional prosedur atau SOP Ada berbagai definisi yang setelah saya kumpulkan Yang pertama adalah SOP adalah serangkaian instruksi yang menggambarkan pendokumentasian dari kegiatan yang dilakukan secara berulang pada sebuah organisasi Ini menurut EPA tahun 2001 Selanjutnya adalah SOP adalah suatu panduan yang menjelaskan secara terperinci bagaimana suatu proses harus dilakukan Ini menurut FEMA tahun 1999 Selanjutnya definisi standar operasional prosedur atau SOP Yang selanjutnya adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah Ini menurut lingatpan tahun 2000 Jadi bisa disimpulkan Definisi standar operasional prosedur atau SOP Itu adalah serangkaian instruksi yang telah dikhususkan dan digunakan untuk program yang difungsikan dalam pengolah data berupa angka Setelah kita mengetahui definisi standar operasional prosedur atau SOP Selanjutnya kita juga harus mengetahui fungsi dari SOP tersebut Fungsi SOP paket program pengolah angka atau spreadsheet adalah untuk mendefinisikan semua konsep dan teknik yang penting serta persyaratan yang dibutuhkan Selanjutnya adalah tujuan dari SOP Tujuan dari SOP adalah yang pertama Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap fungsi yang disediakan di dalam program tersebut Selanjutnya adalah memperjelas alur, fungsi, wawonan, tanggung jawab, dan program yang digunakan Tujuan selanjutnya adalah untuk menghindari kegagalan atau kesalahan, keraguan, duplikasi, dan inefisiensi Selanjutnya adalah standar operasional prosedur SOP paket program pengolah angka atau spreadsheet Yang pertama adalah mempersiapkan penyalaan komputer Yang kedua adalah menyalakan komputernya Yang ketiga masuk pada aplikasi paket program pengolah angka atau spreadsheet Mempersiapkan atau menyalakan komputer Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menyalakan komputer antara lain adalah Nomor satu, pastikan perangkat-perangkat seperti keyboard, mouse, monitor, dan lain-lain itu sudah terpasang dengan benar Yang kedua adalah pastikan bahwa power supply komputer sudah tersambung ke UPS atau stabilizer Atau langsung ke jala-jala listrik PLN Yang nomor tiga adalah pastikan bahwa komputer tersebut sudah terinstall sistem operasi dari program aplikasi yang dibutuhkan Nomor empat, pastikan bahwa di sekitar komputer tidak terdapat minuman atau makanan yang mengandung air Prosedur selanjutnya adalah menyalakan komputer Langkah-langkah untuk menyalakan komputer adalah Yang pertama, tekan tombol power Yang kedua, tunggu hingga muncul tampilan sistem operasi Yang ketiga, jika ada password, masukkan kode password yang sesuai Selanjutnya nomor empat, tunggu hingga muncul tampilan desktop dan komputer siap digunakan Prosedur selanjutnya adalah Masuk pada aplikasi paket program pengolah angka Setelah semua prosedur sudah dilakukan dengan benar Selanjutnya kita masuk pada aplikasi paket program pengolah angka Aplikasi yang akan kita gunakan adalah Microsoft Excel Caranya dengan mengklik ikon Microsoft Excel yang ada di layar desktop Nah aplikasi ini nantinya akan kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran paket program pengolah angka atau spreadsheet Nah demikian tadi penjelasan mengenai standar operasional prosedur atau SOP Paket program pengolah angka yang bisa saya sampaikan Pada pertemuan selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tentang pengertian spreadsheet Jenis-jenis aplikasi paket program pengolah angka Fungsinya dan lain sebagainya Nah supaya lebih bisa memahami tentang SOP paket program pengolah angka Saya akan memberikan tugas kepada kalian Tugasnya ditulis di buku Lalu digumpulkan Dijabrikan kepada saya Nomor WA nya 081-235-060-665 Saya ulangi ya 081-235-060-665 Tugasnya adalah uraikan standar operasional prosedur atau SOP Menyalakan komputer sampai masuk ke dalam aplikasi paket program pengolah angka atau spreadsheet Nah sekian yang bisa saya sampaikan di pertemuan kali ini Ada kurang dan lebihnya mohon maaf Karena manusia itu tidak ada yang sempurna Sekian dari saya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh